Saya pun akan mati sama Yang kamu dapatkan, yang kamu tumpuk-tumpuk sampai miliaran ratusan miliar triliunan Tetap kamu akan tinggalkan kamu mati Apa artinya kamu menghabiskan hidup untuk sesuatu yang pasti akan kamu tinggalkan Tapi saya hadir dalam majelis ilmu, saya mengejar sesuatu yang akan saya gabai Tapi kamu mengejar-ngejar sesuatu yang pasti akan kamu tinggalkan Kalau saya mengejar-ngejar, pulang jam 3 kadang sampai rumah Kalau pengejaan malam kemis, ada yang sampai subuh datang ke rumah Ada yang pagi-pagi datang ke rumah Apa yang kamu dapatkan? Yang kamu dapatkan adalah, ingat, yang tidak ada habisnya Yang kamu dapatkan, ingat Adalah kenikmatan yang tidak ada habisnya Mau judi-judi, mau lacur-lacur, gimana saya saja, bebas saya Ini kebodohan yang nyata Kamu mengatakan seperti itu, justru kamu itu tidak bebas Ya, pilihan kamu itu ada yang menyuruh di dalam hati kamu Supaya kamu memilih jalan hidup seperti itu Supaya kamu tidak sadar Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat yasin Nanti pada hari kiamat Ketika orang-orang yang kafir Semua dilemparkan ke jurang api neraka Orang-orang yang maksiat kepada Allah Yang berdosa Yang tidak mau taat kepada Allah Yang mana yang tidak taat kepada Allah tersebut Sesungguhnya Dia taat kepada hawa nafsunya Dia taat kepada setannya Apa yang Allah katakan kepada ahli neraka saat itu Yang Allah katakan kepada ahli neraka saat itu adalah Alam a'had ilaikum ya bani adam Allah ta'budus syaitan Innahu lakum Aduh Masya Allah Alam a'had ilaikum ya bani adam Hei manusia Hei bani adam Bukankah Aku sudah Berjanji kepada kalian Aku sudah menjanjikan kepada kalian Aku sudah mewanti-wanti kepada kalian Allah ta'budus syaitan Kalian jangan menyembah syaitan Kalian jangan menyembah syaitan Innahu lakum adu'um mubin Sesungguhnya syaitan itu Adalah musuh kamu Yang nyata-nyata Makna daripada ayat ini Makna daripada ayat ini Bahwasannya Manusia yang tidak mau taat kepada Allah Yang tidak mau menyembah Allah Sesungguhnya dia taat kepada syaitan Sesungguhnya dia menyembah kepada syaitan Sadar atau tidak sadar Ah saya memang tidak mau sholat Kamu tidak taat kepada siapa? Kepada Allah Nah saat itu Saat ini Kamu sedang menyembah siapa? Sedang menyembah syaitan Kamu sedang menyembah syaitan Siapa yang kamu taati dalam hati kamu Sehingga kamu tidak mau sholat? Jawab Hah? Jawab Siapa? Syaitan Siapa yang kamu taati ketika kamu Tidak mau hadir dalam majlis ilmu? Siapa yang kamu taati ketika kamu tidak mau menutup auratmu? Siapa yang kamu taati itu kan? Ketika kamu Tidak mau sahum Ramadan Malah tidak mau melakukan sahum Ramadan Tidak mau melakukan zakat Tidak mau pergi haji Padahal kamu sudah nisob Sudah mampu Siapa? Syaitan Jadi yang kamu taati itu siapa? Syaitan Jadi yang kamu sembah siapa? Syaitan Jadi sami'na wa'atona itu kepada siapa? Kepada syaitan Walaupun kamu tidak mau mengaku Oh saya emang enggak Menyembah syaitan Lalu Kamu tidak mau sholat Tidak mau ngaji Orang lain pada ngaji Kamu masih sibuk aja ngitung duit Orang lain pada ngaji mencari ilmu Kamu sibuk aja mikirin film-film Menghafalnya Kan? Menonton kehidupan yang dibikin-bikin Yang reka-reka Yang direkayasa Yang dikarang Yang dikarang film-film itu kan? Coba Coba Pikirkan Coba Yang lain sudah Masya Allah Tuh Yang lain ngaji lagi Ngaji lagi Ngaji lagi Ngaji lagi Dapat lagi barokah Dapat lagi rahmat Dapat lagi ampunan Dijabah Ditaikan derajatnya Tambah cahaya dalam hatinya Tambah pengetahuan kepada Tuhannya Semakin dekat kepada Rabnya Semakin dekat kepada Rasulnya Semakin terang alam hatinya Alam fikirannya Masya Allah Semakin Masya Allah Istiqomah Semakin lurus langkahnya Menuju ke surga Allah Dan Semakin Menjanjikan Hari esoknya Yaitu hari kematiannya Semakin menjanjikan Orang semakin hadir Rajin hadir dalam majlis ilmu Semakin menjanjikan hari esoknya Kapan hari esok Hari mati Hari kematian Terus kamu dapat apa hari-hari kamu Dapat apa Mikirin dunia 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 Dapat apa Sampai sholat gak benar Lagi sholat ke bawah-bawah Terus dunia itu Dapat apa Kamu nonton film itu Nonton film ini Ganti-ganti Terus Tuh Main ke situ Main ke sini Gak ada hantinya Dapat apa Tuh yang lain Yang rajin hadir dalam majlis ilmu Subhanallah Setiap hadir Langkah-langkahnya Setiap kaki melangkah itu Dihitung oleh malaikat Dihitung oleh malaikat Itu jadi derajat Itu menjadi pahala Jadi ni'mat Nanti akan terasa di surga Ketika orang-orang Yang tidak percaya Kepada Allah Kepada Rasulnya Kepada apa yang Allah janjikan Dan yang Rasul janjikan Kepada yang Allah perancamkan Dan yang Rasul perancamkan Mereka di waktu di dunianya Mentertawakan orang-orang yang taat Kepada Allah Maka nanti pada suatu hari Orang-orang yang taqwa kepada Allah Akan mentertawakan mereka Akan mentertawakan Sekarang kamu mentertawakan Orang-orang yang rajin ibadah Yang rajin ngaji Kerjaannya ngaji Sholat Baca Quran Segala macam Tuh Kayak saya Time is money Kayak saya tuh Uang semakin banyak Satu jam dapat sekian Satu jam dapat sekian Kamu dapat apa Boleh Kamu dapat duit Setiap satu jam Setiap satu jam Kamu dapat jutaan Mungkin puluhan juta Mungkin ratusan juta Mungkin miliaran Lalu Setelah itu kamu mati Dan Saya setiap Melangkahkan kaki Ke majelis ilmu Dapat Kota di surga Dapat Dapat derajat yang tinggi Dapat Ampunan Allah Dapat rahmat Allah Dapat keberkahan Dapat cahaya Semakin dekat dengan Allah Tuh Allah semakin rito Kepada saya Allah semakin cinta Kepada saya Allah semakin sayang Kepada saya Insya Allah Semakin dikabul Doa saya Masya Allah Para malaikat Semakin mencintai saya Semua makhluk Mencintai saya Dan saya pun Akan mati Sama Saya pun Akan mati Sama Yang kamu Dapatkan Yang kamu Tumpuk-tumpuk Sampai miliaran Ratusan miliar Triliunan Tetap Kamu akan Tinggalkan Kamu mati Apa artinya Kamu menghabiskan Hidup untuk Sesuatu yang Pasti akan Kamu tinggalkan Tapi saya Hadir dalam Majlis ilmu Saya mengejar Sesuatu yang Akan saya Gapai Tapi kamu Mengejar-ngejar Sesuatu yang Pasti akan Kamu Tinggalkan Kalau saya Mengejar-ngejar Ulang jam Tiga Kadang sampai rumah Kalau pengejian Malam kemis Ada yang sampai Subuh Datang ke rumah Ada yang pagi-pagi Datang ke rumah Apa yang kamu Dapatkan Yang kamu Dapatkan Adalah Ingat Yang tidak Ada habisnya Yang kamu Dapatkan Ingat Adalah Kenikmatan Yang tidak Ada Habisnya Masya Allah Tapi kalau Kamu Kerjaannya Dunia 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 Ingat Dunia itu Pasti akan Kamu Tinggalkan Jadi yang Kamu Perjuangkan Siang Malam Sampai Stres Adalah Yang Pasti Kamu Akan Tinggalkan Sesungguhnya Yang bodoh Siapa Apakah Yang Menghabiskan Hidupnya Untuk Sesuatu Yang Akan Dia Tinggalkan Ataukah Menghabiskan Segala Sesuatunya Waktu Hidupnya Di dunia Untuk Sesuatu Yang Akan Dia Gapai Abadi Fahami Oleh Kita Fahami Jadi Nohan Temikiran Dunia Malih Ngariri Puhmane Ngariri Puhmane Ngariri Puhmane Ingat Apalagi Kalau dunia Dimasukkan Ke hati Ingat Kalau dunia Dimasukkan Ke hati Maka Pasti Akan Sedih Ketika Mau Meninggalkan Dunianya Karena Dunianya Sudah Di hatinya Kalau Kita Tidak Ingin Merasa Sedih Tidak Ingin Merasa Takut Ketika Kita Mau Mati Mau Masuk Alam Kubur Jangan Menaruh Dunia Di Hati Taruh Dunia Di Tangan Jangan Di Hati Setiap Yang Sudah Masuk Hati Sulit Untuk Dilupakannya Ya Allah 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 Maka beruntung Dan kalian Harus Merasa Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Saya merasa Beruntung Alhamdulillah Ya Allah Saya punya Guru Yang membimbing Saya Alhamdulillah Ya Allah Saya punya Teman-teman Yang soleh Alhamdulillah Ya Allah Masya Allah Saya Saya Sering kau Hadirkan Di majlis Yang Engkau Penuhi Dengan Ampunanmu Dengan Keberkahanmu Dengan Kasih Sayangmu Dengan Cintamu Alhamdulillah Terus Harus Alhamdulillah 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 Allah Allah Orang-orang Yang hadir Di majlis Seperti ini Kalau tidak Soleh Ingat Kalau dia Tidak soleh Kalau mereka Tidak soleh Minimal Mereka Hadir Karena Ingin Soleh Orang Yang hadir Di majlis Ilmu Karena ingin soleh Sesungguhnya Dia sudah Meniti Jalan Kesolehan Ingat Jangan Kita melihat Tadi Atau Kemarin Apalagi dulu Wah Tadi Dia Mabuk Tadi Dia Dengan Tadi Dia Lajur Tadi Lalu Gimana Ya Sekarang Dia masuk Ke Pengajian Sekarang Dia hadir Di majlis Ilmu Ya Fahami oleh kita Fahami oleh kita Kita Jangan Mengatakan Tadi Jangan Sekarang Tanya 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 diri Kamu sendiri Apakah Kamu Sudah Bisa Sempurna Dalam Melakukan Taat Apakah Kamu Sudah Bisa Sempurna Dalam Menjauhi Masyiat Kamu 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 Sudah Tua Kamu Sudah Tua Apakah Bisa Enggak Sekarang Mau Tanya Solat Saja Apakah Kamu Sudah Bisa Solat Dari Allahuakbar Sampai Salam Khusuh Hati Kamu Memusat Kepada Allah Betul Betul Tidak Belok Sedikitpun Kepada Selain Allah Padahal Kamu Sudah Tua Padahal Kamu Sudah Mendekati Alam Kubur Coba Kenapa Kamu Menyalahkan Yang Lain Ingat Kesolehan Itu Tidak Bisa Langsung Sekali Jadi Orang Hadir Dalam Majlis Ilmu Satu Kali Langsung Menjadi Orang Yang Soleh Sempurna Tidak Kesolehan Itu Harus Ada Proses Dan Proses Ini Lama Proses Ini Lama Ingat Tidak Bisa Sekaligus Tidak Ada Yang Sekaligus Langsung Menjadi Orang Soleh Sempurna Keilmuan Harus Step By Step Pengetahuan Di Dalam Islam Itu Banyak Yang Harus Kita Ketahui Lalu Kita Ngaji Dalam Satu Majlis Walaupun Tiga Jam Walaupun Lima Jam Kita Ngaji Tidak Akan Bisa Kita Menguasai Ilmu Islam Secara Keseluruhan Bahkan Yang Sudah Dikaji Juga Dalam Majlis Tersebut Bisa Bisa Baru Keluar Dari Majlis Sudah Hilang Sudah Hilang Sehingga Ngaji Lagi Dibahas Yang Itu Lagi Merasa Baru Lagi Padahal Kemarin Sudah Allah Tuh Makanya Tidak Boleh Sudah Tidak Boleh Kita Harus Merasakan Diri Kita Susah Untuk Menjadi Orang Sholeh Susah Allah 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 Gampang Dalam Teori Tapi Dalam Praktek Susah Makanya Diperlukan Kita Punya Guru Ya Karena Kalau Ingin Soleh Tanpa Guru Yang Membimbing Kita Ya Siganul Lumpuh Yang Lumpat Seperti Orang Yang Lumpuh Ingin Lari Kumahatuh Ingin Lari Kita Bisa Usik Kudukumah Ayat Aino Lumpuh Makudu Aino Ngakot Minimal Aino Nga Gusur Nah Kalau kita Punya Guru Nanti Ditarik Oleh Guru Kita Selalu Dinasehati Selalu Kalau kita Nggak ngaji Satu kali Itu kan Kita kan Kadang Merasa Tenang Itu kan Nggak ngaji Dua kali Nggak ngaji Tiga kali Merasa tenang Kita Bisnis Di kantor Dan sebagainya Main Tapi ketika Ditanya Ditelepon Sama guru kita Kemana Kemarin Nggak ngaji Maka Hati kita Akan berdebar Hati kita Akan merasa Malu Hati kita Akan merasa Salah Baru Ditanya Sama guru kita Kemana Kemarin Nggak Kelihatan Ngaji Itu kan Dan itu Akan Bisa menarik Hati kita Padahal Guru hanya Bertanya Kemana Kemarin Nggak ngaji Guru Nggak Mengatakan Ayat Quran Hadis Nggak Cuma Nanya Kemana Kemarin Nggak ngaji Tapi Kalimat Guru Tersebut Itu Menjadi Pukulan Yang Merembukan Kekuatan Setan Di dalam Jiwa Kekuatan Hawa Nafsu Itu Hancur Coba Coba Dengan Pertanyaan Sang Guru Kemana Kemarin Nggak Ngaji Paham Itulah Kekuatan Guru Padahal Kita ingin Sholah Itu Susah Maka Rasulullah S.A.W. Selalu Memperhatikan Sahabatnya Ketika Sholah Dilihat Dilihat Oleh Rasul Kemana Si Anu Nanti Dipanggil Oleh Rasulullah Kemana Kemarin Nggak Kelihatan Sholat Berjamaah Nggak Kelihatan Dalam Kumpulan Dalam Majelis Jadi Kalau Kita Punya Guru Akan Ada Orang Yang Terus Menasehati Kita Minimal Kalau Guru Tidak Kedengaran Menasehati Kita Guru Itu Dan Ulama Itu Hatinya Akan Merasa Sayang Kepada Kita Dan Akan Selalu Mendoakan Kita Ulama Itu Ketika Berdoa Pasti Akan Membawa Dalam Doanya Murid Murid Semuanya Semua Jamaahnya Pasti Akan Didahulukan Sebelum Muslimin Muslimat Semuanya Yang Lainnya Kalau Minta Rahmat Minta Ampunan Allah Minta Keselamatan Kebahagiaan Kemuliaan Di dunia Dan Di akhirat Sebelum Seluruh Muslimin Muslimat Yang Umum Pasti Akan Mendahulukan Musliminya Pasti Akan Mendahulukan Jamaahnya Itu Guru Apalagi Orang-orang Yang Memang Sudah Hadir Dalam Hati Guru Karena Kebaikannya Karena Kebaikannya Fahami Oleh Kita Semuanya Maka Kita Harus Terus Sebelum Mati Harus Terus Menghubungkan Hati Kita Dengan Guru Jangan Terlalu Lama Kita Tidak Bertemu Dengan Guru Jangan Terlalu Lama Melihat Wajah Guru Ngobrol Dengan Guru Itu Akan Menjadi Ikatan Yang Yang Akan Menarik Kita Ketika Kita Ditarik Oleh Syaiton Ditarik Oleh Hawa Nafsu Kita Saling Tarik Dengan Kekuatan Tali Guru Kita Maka Kita Akan Gampang Dalam Mujadah Makanya Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam Prosesnya Cepat Sekali Menjadi Orang-orang Yang Soleh Secara Sempurna Cepat Sekali Menjadi Wali-wali Allah Kenapa Karena Hebatnya Tarikan Nabi Ketika Sahabat Bikin Ikatan Dengan Rasulullah Sallam Ikatan Batini Ya Ingat Nah Ini Ikatan Ini Yang Ditarik Oleh Rasulullah Sallam Itulah Yang Hebat Sehingga Mujahadahnya Itu Para Sahabat Itu Mujahadahnya Itu Jadi Terasa Ringan Mujahadahnya Itu Terasa Ringan Kalau Kita Dengar Bagaimana Mujahadahnya Para Sahabat Nabi Wah Kita Tidak Mampu Tapi Yang Begitu Berat Sesungguhnya Akan Terasa Ringan Apa Yang Menjadi Terasa Ringan Adalah Mahnet Rasulullah Mahnet Rasulullah Para Sahabat Meninggalkan Keluarganya Para Sahabat Wah Da'wah Ke Berbagai Negara Kan Mau Mati Dimana Sabodoh Kan Mau Makan Gak Makan Sabodoh Dimana Nanti Saja Semua Diserahkan Kepada Allah Lalu Apa Kamu Berangkat Ke Negara Itu Negara Ini Melancong Sampai Kamu Mati Di Negara Tersebut Kan Saya Mendapatkan Perintah Dari Rasulullah Allah Sampai Sampai Sayyidina Safinah R.A Ketika Beliau Terlempar Terdampar Di Pantai Bawa Ombak Yang Besar Terdampar Di Pantai Begitu Beliau Bangkit Di Hadapan Muka Beliau Macan Yang Sedang Lapar Apa Jampainya Doanya Ketika Bertemu Dengan Macan Tidak Lari Tidak Merasa Takut Kenapa Ini Hubungan Hati Dengan Rasulullah Salam Sangat Kuat Sekali Yang Dikatakan Oleh Beliau Wahai Abel Hadis Tahukah Kamu Saya Ini Adalah Safina Maula Rasulillah Sahabat Rasul Khadim Rasul Dan Pembantu Rasulullah Dan Saya Ditugaskan oleh Rasulullah Berda'wah Saya akan berda'wah Kedaerahan Ngomong Kepada Macan Antarkan Saya Masya Allah Ini cerita Sahabat Nabi Antarkan Saya Akhirnya Macan tersebut Mangguk-mangguk Lalu Diantar oleh Macan Menelusuri Jalan-jalan Yang jauh Sampai Ke Kampung Tersebut Sudah Berpisah Dengan Macan Lalu Berda'wah Sayyidina Abdullah bin Abbas Pernah terjadi Radiyallahu ta'ala Sayyidina Ibn Mas'ud Radiyallahu ta'ala Terjadi Radiyallahu ta'ala Pernah terjadi Dalam da'wah Melewati Tempat Sarang Macan Bukan Satu dua Sarangnya Disana Ini Rombongan Yang berangkat Begitu Sampai Betul Dicegat Oleh Banyak Macan Di tempat Tersebut Apa Doanya Beliau Doa beliau Wahai Macan Saya ini Sahabatnya Rasulullah Kalian Jangan Ada lagi Disini Pindahlah Kalian Semua Pindah Jangan Ada disini Ini akan Dilewati Oleh saya Akan dilewati Oleh orang Semua Macan Akhirnya Manggut Manggut Lalu Pindahlah Seketika Semuanya Sehingga Dari Semenjak Itu Sampai Saat Ini Tempat Itu Aman Pindah Semuanya Masya Doanya Apa Yang Dijadikan Doa Yang Dijadikan Doa Adalah Hubungan Kuat Beliau Dengan Siapa Dengan Rasulullah S.A.W. Dengan Rasulullah S.A.W. Ketemu Macan Yang Didagangkan Siapa Rasulullah S.A.W. S.A.W. Hubungan hati Hubungan hati Yang Kerat Sampai Seperti Itu Hubungan hati Yang Kerat Sampai Seperti Itu Makanya Kalau Kita Ingin Cepat Prosesnya Menjadi Orang Soleh Tidak Ada Cara Kecuali Kita Harus Mengikat Hubungan Baltinia Dengan Ulama Yang Mentar Biah Kita Harus Kuat Hubungan Hati Kita Berani Melakukan Maksiat Kalau Hubungan Itu Tidak Kuat Kita Akan Merasa Tenang Ketika Kita Lupa Kepada Allah Ketika Hubungan Itu Tidak Kuat Kita Akan Merasa Aman Tidak Melakukan Ibadah Merasa Aman Melakukan Doza Ketika Hubungan Itu Tidak Kuat Ketika Hubungan Kuat Tidak Akan Bisa Kita Tidak Berani Melakukan Masyiat Kalau Hubungan Hati Kita Kuat Tidak Berani Kita Meninggalkan Kewajiban Kalau Hubungan Hati Kita Kuat Maka Usahakan Ya Usahakan Di dalam Hidup Ini Jangan Sampai Jauh Dari Guru Usahakan Sampai Mati Hubungan Hati Guru Guru Disebut Dengan Robitotul Mursyid Kalau Dalam Ilmu Tariqah Apa Robitotul Mursyid Adalah Hubungan Kuat Dengan Guru Sang Mursyid Guru Yang Murabi Yang Mentarbiah Kita Harus Ada Hubungan Kuat Jadi Kalau Ada Hubungan Kuat Selalu Mengiang Nasihat Guru Kalau Ada Hubungan Kuat Selalu Malu Oleh Guru Kalau Mau Melakukan Kesalahan Kalau Mau Meninggalkan Kewajiban Allah 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 Faham Faham Alhamdulillah Maka Ketika Banyak Yang Bertanya Kalau Saya Ingin Selamat Dari Dunia Sampai Akhiran Langkah Pertama Yang Harus Saya Lakukan Apa Bukan Menghafal Quran Bukan Menghafal Hadith Bukan Tapi Yang Pertama Harus Kalian Lakukan Adalah Carilah Ulama Yang Mengamalkan Ilmunya Yang Berakhlakul Karimah Apalagi Kalau Kamu Menemukan Ulama Yang Mustajab Doanya Maka Hubungkan Hatimu Dengannya Dekati Beliau Terus Berengi Sampai Kamu Mati Atau Beliau Wafat Itulah Langkah Pertama Jika Kamu Ingin Selamat Dari Dunia Sampai Akhiran Kalaupun Kamu Tidak Sampai Ilmu Kamu Dan Kepada Klimaks Amal Kepada Klimak Kemulia Tidak Sampai Doamu Pun Juga Tidak Sampai Kepada Makom Ijabah Doa Ingat Gurumu Sebagai Ulama Oleh Allah Dikasihi Jabatan Bisa Memberikan Syafaat Pada Hari Kiamat Maka Nanti Keselamatan Mu Ada Di Tangan Gurumu Kalau Kamu Tidak Punya Guru Ulama Yang Betul-betul Kalimannya Kamu Tidak Menggat Hubungan Dengannya Lalu Apa Yang Akan Kamu Jagokan Ilmumu Amal Akhlak Mana Yang Bisa Kamu Jagokan Fahami Oleh Kita Doamu Tidak Dikabul Maksiatmu Banyak Hatimu Sering Lupa Kepada Allah Ibadahmu Hanya Kulitnya Saja Zikirmu Cuma Bibir Saja Hatta Istighfar Saja Cuma Bibir Saja Solat Hanya Sampah Terus Kalau Kamu Mati Gimana Apa Yang Kamu Bisa Jagokan Amin Allah Allah Karena Tidak Sedikit Di Zaman Sekarang Orang Ingin Selamat Itu Bertanya Ke Bah Google Berguru Ke Bah Google Bergurunya Kesana Bukan Begitu Cari Ulama Cari Ulama 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 Yang Mengamalkan Ilmunya Yang Akhlaknya Mulia Ahli Zikir Ahli Tazkiyah Ulama Yang Terus Mengingatkan Kepada Kita Kepada Allah Ulama Yang Terus Membawa Hati Kita Untuk Dekat Dengan Allah Dekat Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Cari InsyaAllah Kalau ketemu Pegang Kalau sudah Kamu Pegang InsyaAllah Kamu Punya Harapan Selamat Nafasmu Akan Legak Lagi InsyaAllah Tapi Kalau Kamu Tidak Punya Guru Ingat Ulama Yang Betul Betul Keulama Nya Maka Nasibmu Akan Seperti Corona Kena Corona Yang Parah Kamu Akan Tercekik Sudah Tidak Bisa Nafas Lagi Tidak Bisa Bernafas Lagi Tidak Akan Ada Harapan Lagi Allah 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 Semoga Allah Subhanahu Atala Mengikat Hubungan Hati kita Dengan Ulama Ulamanya Dengan Wali Walinya Dengan Para Nabinya Dan Para Rasul Khususnya Dengan Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Khaidah Khadratun Nabi Sallallahu Al-Fatiha 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 Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Al-Fatiha Amin Allah 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 Ya Doakan Anakkuya Idris Sedang sakit Biasanya Isi Ya Dan juga Syarif Semoga Cepat Disembuhkan Oleh Allah Berkati Umil Quran Al-Fatiha Dan Bu Ya Mengajak Kepada Semuanya Ya Setelah Doa Di Akhir Ini Untuk Bersama Sama Sholat Gaib Ya Ibu Kita Semua Yaitu Istri Ya Buru Buya Yaitu Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Rahmatullahi Yang Wafat Kita Sama-sama Nyaratin Sekarang Setelah Selesai Baca Doa Ikhtita Allah Hina 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 Namanya Sayyidah Rudhiyah Rahmatullahi Rahmatan Wasi'adam Lalu Yati Sayyidatuna Rudhiyah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Doa Doa dulu Setelah doa Kita Sholat Bareng-bareng Ya Rabbana Ufa'na Bima Al-Lamtana Rabbi Al-Limna Al-Ladhi Yenfa'una Rabbi Faqihna Wa Faqihah Warzukil Kula Halalan Da'ima Nogha Nogha Bil Khairi Wa Nogha Kula Shahr Rabbana Aslih Lana Wa Kira Bir Rida Minkan Uyoon Wa Gdi An Rabbana Qabla Anda Diyana Ruslul Manun Wa Firi Sur Anta Akram Man Satar Wa Salatullah Man Al-Aqid Da'ana Wal Wafa Bikitabin Fihilin Wa Alal Alil Kiramin Shura Fah Wa Alas Sahbil Amur Aytu Khafan Sabahat Al-Masara Arwad Diyash Al-Masara 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 Amraitu kaufan sabbahat Ala ma'asyiwa Yasiril amm Ya kariman antarobul kuramah Yasiril amm Kariman antarobul kuramah Yasiril amm Yasiril amm Yasiril amm Yasiril amm Allahi Yasiril amm Asiril amm Allahum Wahdina bihudaak Wajjalna min man yusarih Fii ridaak Wala tuvalina wali yan siwaak Wala tajjalna min man Khala fi amrak wa asaak Ya rabbana Ahtarafna bi anna Nahtarafna wa annana Asrafna ala lada Tawbah Tawzil li kulli hawbah Wasurlana al-awrati Wa amini al-rawahati Wa gfirli walidina Wal ahli wal ikhwani Wasairil khillani Wa kulli di mahabbah Au jiratin au sohbah Wa al-muslimin Amin ya rabbi Isma'a fadlan Wajudan manna La'bi iktisabim Bil-mustafa al-rasul Nahdabi kulli suli Salla wa salam Rabbi alaihi Adal habbi Alihi wa sahbihi Idadah tafsir suhbi Walhamdulil ilahi Fil badi wa tanahi Yuk kita Salat Berdiri Salla wa salam Salla wa salam Salla wa salam Terima kasih. 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 Terima kasih.